Sampai saat ini pun ada beberapa shinobi yang memiliki duet maut yang terkenal dalam sejarah Yang kita bahas kali ini mereka yang benar-benar berteman dan telah memiliki masa bersama yang lama Para kombo terbaik ini memang sempat berjaya di eranya Bahkan di masa muda kerjasama mereka diakui dan ditakuti 5 negara besar sekalipun Nah pertanyaannya, siapa saja para pasangan terbaik tersebut yang sempat populer dalam sejarah shinobi? Halo bro, balik lagi dengan channel Daftar Review TV Nah kali ini kita akan membahas mengenai para kombo terbaik dalam sejarah shinobi Berjalannya waktu beberapa shinobi tumbuh dengan para partner terbaik mereka Orang yang telah mengenal satu sama lain dari masa remaja sampai melindungi desanya masing-masing Mereka ini dikenal karena kerjasama epik dalam kisah shinobi Kita langsung masuk di nomor 6 A dan B Ya, Kumogakure memang sejak masa lalu selalu memiliki shinobi yang berpasangan Ini guna mengembungkan dan melestarikan teknik double lariat Kemampuan yang dikombinasikan dengan kecepatan tinggi dan tenaga Dari dua shinobi tersebut, A yang saat itu masih muda Akhirnya mendapati bocah kecil yang terpilih sebagai pasangan dia yaitu B Kelak dikenal sebagai Hachibi atau Killer B Dua pasangan double lariat ini bahkan sempat bercekcok dengan Nami Kaziminato di masa lalu Selain itu, dua orang ini pernah menghajar Kisame Ya, meskipun Zetsu telah keduluan memanipulasinya Raikage A dan Killer B adalah dua orang dengan kemampuan tinggi Dan dianggap kombo terbaik dalam sejarah shinobi Kumogakure Dahulu selepas kepergian Raikage ketiga Mereka adalah pelindung negara petir dan tentunya Kumogakure no 1 Berikutnya kita masuk di nomor 5 ada Madara dan Izuna Mereka adalah pasangan kakak beradik yang dikenal legendaris dalam era shinobi masa lalu Dan juga leluhur dari klan Uchiha Madara dan Izuna memang identik dengan para syaringan yang cerdas dan sangat elit Jauh dimana dunia shinobi selalu penuh akan peperangan Klan Uchiha beruntung karena memiliki dua kombo terbaik mereka Madara serta Izuna Dan dua orang ini sama-sama memiliki mangikyusha ringan Keduanya telah bekerja sama sejak kecil bahkan di masa muda pun Izuna kekuatannya dianggap setara dengan sang kakak Ada sebuah peristiwa dimana aksi heroik pasangan ini digugurkan oleh pasangan elit lainnya Yang akan kita bahas nanti Tapi Madara dan Izuna adalah salah satu kombo terbaik dalam sejarah Masuk di nomor 4 adalah Jiraya dan Orochimaru Dua orang ini sama-sama anggota sani legendaris Konoha Dan juga murid dari Sarutobi yang legendaris Kisah Jiraya yang dikenal sebagai amukan desa memiliki partner Yang semasa kecil telah hidup dan bersamanya Yaitu Orochimaru Orang ini awalnya menjadi pasangan solid dan terus membantu Konoha Dalam setiap pertempuran-pertempuran besar Akhirnya keduanya malah memilih jalan yang masing-masing dan akhirnya menjadi rival Tapi di masa muda sebelum mereka bertambah kuat Siapapun akan gentar terlebih dahulu Jika berhadapan dengan ninja Konoha yang bergelar sanin ini Apalagi jika dua orang ini dipersatukan Jiraya serta Orochimaru Dan yang ketiga ini kita anggap istimewa Mereka adalah Siswi dan Itachi Inilah pasangan Uchiha terbaik di generasi Naruto kecil Dua Uchiha yang sama-sama dikatakan yang terbaik di masa hidup mereka Faktanya baik Siswi dan Itachi telah bekerja sama sejak mereka kecil Siswi sendiri adalah orang yang melatih dan membuat banyak padangan Untuk Itachi tentang dunia Shinobi Dua kombinasi Siswi dan Itachi ini memang tidak sekalipun ditampilkan dalam pertempuran animenya Tapi mereka ditampilkan dalam adu tanding sebagai persahabatan Dimana Siswi bisa menjatuhkan Itachi Dua orang ini kerap berdiskusi bersama dalam adegan dan bercakapan penting Khususnya di dekat sungai Nakano Siswi si pemilik Genjutsu Mangekyo tertinggi Kouto Amatsukami Dan Itachi si pemilik api tertinggi Amaterasu Kedua Shinobi inilah yang dikenal sebagai para ninja bayangan Mereka bekerja dalam diam Melindungi desa dari balik bayangan Dan kedua dojutsu mereka diperbutkan dalam sejarah Shinobi Lanjut kita masuk di nomor dua adalah Hashirama dan Tobirama Ya dua orang ninja Konoha yang sangat identik dengan Shinji Hutan Mereka adalah para ninja elit yang berkali-kali menjatuhkan pasangan Madara Izuna Hashirama dan Tobirama Nama mereka agung dalam dunia Shinobi Karena kuatnya kombinasi ini dewa Shinobi pertama dan dewa Shinobi kedua melekat pada nama mereka Dan kedua orang inilah yang sama-sama membentuk Konoha jadi lebih baik Apalagi di era Tobirama Lahirlah ninja-ninja hebat dan kebijakan yang banyak ditiru Hashirama Senju si pemilik Mokuton yang legendaris Dengan kombinasi Senjutsu Energi Alamnya Membuatnya dianggap sebagai Shinobi super langka di masa itu Bahkan sampai sekarang Kiki Genkai ini sangat langka Sang adik Tobirama tidak kalah mencengangkan Dia memiliki banyak julukan karena reputasinya Tobirama si master elemen air Yang bisa menggunakan gelombong air super besar di tempat yang tidak ada sumber sekalipun Dia juga dilengkapi kejeniusan dan kecepatan di mana lahirnya teknik terbang dewa petir Irai Shin Giri dan Tobirama masih juga kali dengan teknik-teknik terlarangnya seperti Edo Tensei ataupun Gojoki Baku Fuda Kedua pasangan ini yang dalam perang Shinobi keempat Diperlihatkan perannya yang sangat signifikan Kombinasi dari kekuatan besar Hashirama Dan otak analisis tajam Tobirama membuat pasangan ini bertempur dengan sangat berbeda Dan dalam sejarahnya mereka adalah ninja-ninja istimewa Nah, sampailah kita di nomor pertama dalam pasangan kombo terbaik dalam generasi ini Oke, nomor satu adalah Naruto serta Sasuke Ya, tidak salah memang menyebut mereka sebagai para kombo terbaik Mereka adalah para murid Jiraya dan Orochimaru Tapi nasib mereka sedikit berbeda Yang awalnya bagai air dan api Kini sama-sama menjadi pelindung terkuat Konoha bahkan dunia Shinobi Naruto Shihokage serta Sasuke Shihokage bayangan Dalam sejarahnya sudah menjadi fakta jika keduanya seringkali bertempur bersama Dan perang Shinobi keempat adalah bukti nyatanya Kedua orang ini menjadi tumpuhan besar Para aliansi saat itu Dimana untuk pertama kalinya Tobirama sekaligus dibuat takjub ada ninja seperti ini Dimana mereka menggabungkan elemen angin Rasensuriken Dan kombinasi api hitam Enton Kabutsuchi Aksi keduanya terus berlanjut bahkan menjadi alasan Kenapa para Shinobi bisa berhadap dengan mereka Jika Naruto bisa menggunakan teknik-teknik seperti Gidorama atau Rikudo Mode Serta masih ditambah dengan kemomban Bicu Mode yang luar biasa Karena ia seorang Jin Curiki dari Kurama Naruto juga dikenal sebagai Shinobi yang selalu membuat kajaiban Sementara Sasuke ini memiliki rinegan dari Rikudo Senin Yang meskipun kita tahu dalam chapter terbarunya Tapi Sasuke juga masih memiliki Amaterasu Atau Genjutsu dari Eternal Mangekyou Sharingan Sasuke masih dianggap super bedas Karena dalam mode tertingginya Ia bisa membangkitkan Susano super besar Dan ini tergolong dalam Humanoid Susano Dan sampai sekarang ia banyak berperan membantu Naruto menjaga kedamaian Shinobi pasangan Dan inilah yang sekarang ini bekerja keras seperti melawan para Otsutsuki Momoshiki, Kinshiki, Urajiki atau bahkan yang sekarang ini Baru saja berakhir ketika menghadapi Ishiki Otsutsuki Kita terus menantikan bagaimana sepak terjang dari dua kombo terbaik dalam sejarah ninja modern Naruto serta Sasuke Hmm bagaimana menurut pendapat kalian? Nah jadi itulah tadi para ninja-ninja tersebut Yang dianggap memiliki kedekatan lebih dengan para partnernya Oh iya kita mau ingin-ingin juga nih Kalau kalian mau beli produk anime macam jaket, kaos, dan yang lainnya Kalian bisa kunjungi official marketplace kami Namanya Daftar Review TV Shop Nah ini udah tersedia di Tokopedia serta di Shopee Dan untuk akun Instagramnya Kalian bisa kunjungi dengan nama Hanzomaru.id Nah ini untuk akun Instagramnya Dan bagi kalian yang ingin custom cash HP Mau desain anime atau produk apapun Kalian bisa kunjungi akun Instagramnya Dengan nama drtv.customcast Informasi selengkapnya kalian bisa cek disini Kalian bisa jawab di disini Dan kita sudah taruh link semuanya di deskripsi video Daftar Review TV Oke kita lanjut pembahasan Terima kasih telah menonton video kami Jangan lupa like dan subscribe Jika menurut kalian video kami ini bermanfaat Sampai bertemu di video selanjutnya And see you next time Bye bye